Hizmullah bersumpah akan mengubah Haifa membara seperti Kriyajmona dan Metula. Janji itu digaungkan Hizmullah bersamaan dengan rilisnya sebuah video di telegram mereka pada Rabu 16 Oktober 2024. Rekaman itu diawali dengan video kebakaran yang terjadi di sejumlah titik secara bersamaan. Api tampak berkobar dan disertai dengan asap hitam yang mengepul di udara. Video itu kemudian berlanjut dan menampilkan keempat pejuang Hizmullah yang membuka sebuah gerbang. Kemudian milita Lebanon itu tampak sibuk menyiapkan rudal-rudal ke ala peluncur mereka. Bahkan Hizmullah terekam berjalan dengan santai seara yang teta rudal melayang di langit. Di akhir video, Hizmullah mengancam akan menjadikan Haifa seperti Kriyajmona dan Metula. Militan Hizmullah berhasil menembak jatuh dua drone Israel dalam waktu satu hari. Drone tersebut berjenis Hermes 450 yang sebelumnya terbang di langit Lebanon. Kantor berita IRNA melaporkan, Hizmullah awalnya menembak jatuh satu drone pada selasa 15 Oktober 2024. Masih di harian sama, Militan Lebanon kembali mengumumkan drone dengan jenis serupa ditembak jatuh. Selain itu, Hizmullah juga menghancurkan dua tank Merkava dan tiga bulldozer milik Israel. Melansir laman Air Force Technology, Hermes 450 merupakan pesawat tak berawak buatan LB Systems. Drone ini memiliki kemampuan multi-role mencakup misi intelijen, pengawasan, pengintaian, dan serangan. Hermes 450 juga turut mendukung penggunaan untuk misi intersepsi udara, panduan tembakan artileri, pengawasan tingkat taktis, hingga patroli udara. LB Systems juga telah mengekspor banyak unit drone ini ke berbagai wilayah negara, mulai dari Brazil, Meksiko, Singapura, Thailand, dan Filipina. Hizmullah telah berulang kali menembak jatuh drone kebanggaan Israel, namun jenisnya Hermes 900. Hizmullah telah berulang kali menembak jatuh drone kebanggaan Israel, namun jenisnya Hermes 500. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.